Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian Dari Parogi Santo Petrus dan Paulo Sargapura Edisi Hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 Dalam masa Prapaska yang kedua Mengawali hari yang baru ini Kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak Mahaluhur Namamu telah dimuliakan Karena hidup dan wafat Yesus Sang Putra Manusia Kami mohon Ajarilah kami hidup seperti dia Serta mengabdi sesama dengan penuh cinta kasih Agar dapat menikmati kedamaianmu Bersabdalah ya Tuhan kami siap untuk mendengarkan Terpujilah engkau Bapak Putra dan Roh Kudus Kini dan sepanjang segala masa Amin Para Saudara dan Saudari Yang Tuhan Cintai Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan Untuk mengawali hari yang baru ini Hari Rabu dalam masa Prapaska yang kedua Diambil dari Injil Matius Fasal 20 Ayat 17 Sampai 28 Tuhan bersamamu Inilah Injil suci menurut Matius Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem Ia memanggil kedua muridnya tersendiri Dan berkata kepada mereka Sekarang kita pergi ke Yerusalem Dan anak manusia Akan diserahkan kepada imam-imam kepala Dan ahli-ahli taurat Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa Yang tidak mengenal Allah Supaya ia diolok-olok Disesa dan disalibkan Tetapi pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan Maka datanglah ibu anak-anak sebedius Serta anak-anaknya kepada Yesus Lalu sujudi hadapannya Untuk meminta sesuatu kepadanya Kata Yesus Apa yang kamu Apa yang kau kehendaki Jawab ibu itu Berilah perintah Supaya kedua anakku ini kelak Boleh duduk di dalam kerajaanmu Yang seorang di sebelah kananmu Dan yang seorang lagi di sebelah kirimu Tetapi Yesus menjawab Kamu tidak tahu Apa yang kau minta Dapatkah kau meminum cawan Yang harus kau minum Kata mereka kepadanya Kami dapat Yesus berkata kepada mereka Jawanku memang Akan kamu minum Tetapi hal duduk di sebelah kananku Atau di sebelah kiriku Aku tidak berhak Memberikannya Itu Akan diberikan kepada Orang-orang Bagi siapa saja Bapakku telah menyediakannya Mendengar itu Maralah ke sepuluh murid yang lain Kepada kedua saudara itu Tetapi Yesus memanggil mereka Dan berkata Kamu tahu bahwa Pemerintah bangsa-bangsa Memerintah rakyatnya Dengan tangan besi Dan pembesar-pembesar Menjalankan kuasanya Dengan keras Atas mereka Tidaklah demikian Di antara kamu Barang siapa Ingin menjadi besar Di antara kamu Hendaklah ia menjadi Pelayanmu Dan barang siapa Ingin menjadi terkemuka Di antara kamu Hendaklah ia Menjadi Hambamu Sama seperti Anak manusia Ia datang Bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya Menjadi tebusan Bagi banyak orang Demikianlah Sabda Tuhan Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Menjadi Orang nomor satu Merupakan idaman Hampir semua orang Sejak kecil Kita dipacu Untuk bersaing Sejak kecil Kita diajak Untuk mau Berkompetisi Yang lain Senantiasa melihat Sebagai saingan Dan ancaman Bagi prestasi kita Prinsip Yang ditenamkan adalah Selagi bisa Di depan Dan menjadi Yang terdahulu Mengapa Kita Harus mengalah Prestasi Pujian Dan nama baik Adalah Segala-galanya Kalau kita ingin mendapat Kedudukan yang baik Semuanya itu Harus dikejar Dipertahankan Mati-matian Bahkan Bila perlu Sampai mengorbankan Persahabatan Persaudaraan Bahkan Bila perlu juga Mengorbankan Nyawa Sesama Para sodara Dan sodari Yang Tuhan Cintai Namun Bukan Itulah Yang Diajarkan Oleh Yesus Bagi Orang-orang Yang Mau Menjadi Pengikutnya Dalam Bacaan Injil Pada hari ini Yang Baru saja Kita Dengar Yesus Menawarkan Piala Kepada Kedua Murid Yang Mengingatkan Kedudukan Yang Mulia Di Sisi Kiri Dan Di Sisi Kanannya Piala Itu Melambangkan Penderitaan Dan Pengorbanan Piala Yang Menuntut Kita Untuk Menyangkal Diri Mengalah Mendahulukan Orang Lain Membagikan Apa Yang Sebenarnya Menjadi Hak Kita Piala Inilah Yang Harus Kita Pegang Kita Angkat Dan Kita Teguk Setiap Hari Dalam Hidup Kita Kalau Kita Ingin Menjadi Pengikut Yesus Seperti Kata-kata Yesus Dalam Kotbanya Di Atas Bukit Kamu Telah Mendengar Firman Bencilah Kasihilah Semanusia Dan Bencilah Musum Tetapi Aku Berkata Kepadamu Kasihilah Musum Dan Berdoa Bagi Orang Yang Menyayah Kamu Maka Menjadi Pengikut Yesus Berarti Kita Diajak Untuk Menempuh Jalan Salib Dalam Kehidupan Kita Jalan Salib Padalam Relah Untuk Meninggalkan Ketenaram Relah Untuk Selalu Berkorban Relah Untuk Selalu Mengalah Relah Untuk Selalu Berdiri Di Belakang Dan Buka Mencari Kormatan Dengan Selalu Menjadi Orang Terdepan Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Dalam Menjalani Hidup Ini Ada Tiga Gunungan Besar Manusia Yaitu Harta Takta Atau Kekuasaan Dan Kenikmatan Kita Menyaksikan Di Sekitar Kita Atau Bahkan Juga Mengalami Sendiri Orang Orang Yang Berlomba Lomba Untuk Mendapatkan Jabatan Atau Kekuasaan Kekuasaan Atau Jabatan Seringkali Berarti Kesempatan Untuk Mengiruk Keuntungan Baik Untuk Diri Sendiri Keluarga Maupun Untuk Kelompok Ya Memang Itu Ditawarkan Oleh Dunia Dan Supaya Manusia Tertarik Untuk Masuk Dalam Jebakannya Maka Pada Awalnya Dia Selalu Akan Menawarkan Yang Bagus Bagus Yang Enak Enak Tetapi Ketika Kita Sudah Terjerat Maka Maut Malapetaka Telah Mengintai Kita Lihat Lihatlah Contoh Konklin Sejumlah Penguasa Penguasa Yang Selama Berkuasa Mempergunakan Kesempatan Yang Baik Untuk Memperkaya Diri Memperkaya Kelompoknya Dan Sebagainya Tapi Sayang Seribu Sayang Di Penghujung Kekuasa Mereka Mereka Harus Hidup Merana Ditangkap Masuk Penjara Diperlakukan Dengan Semena Menang Karena Itu Janganlah Terpesona Dengan Kemilau Tawaran Dunia Tapi Pada Akhirnya Akan Membawa Kita Dari Jurang Kebinasana Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Maka Marilah Dalam Seluruh Kehidupan Kita Kita Sebagai Murid-Murid Yesus Kita Harus Menjadi Seorang Pelayan Orang Rendah Hati Orang Selalu Berkorban Demi Kebahagiaan Orang Lain Bagi Pengikut Cisah Sejati Kebahagiaan Tertinggi Adalah Apabila Kita Sanggup Dan Mampu Melaksanakan Segala Yang Diajarkan Oleh Tuhan Kepada Kita Semoga Perminungan Saya Untuk Mengawali Hari Yang Baru Ini Semoga Membawa Kita Untuk Menjadi Pentobat Pentobat Murid-Murid Yesus Yang Sejati Di Saman Sekarang Semoga Demikian Selamat Pagi Tuhan Yesus Memberkati Selamat